Oke, jadi kita punya asma sitah, mungkin sebelumnya ada yang membahas tentang asma khomsah Kalau asma khomsah berarti cuma abun, ahun, hamu, fudu, yang ke-6 adalah hanu Kenapa yang ke-6 kadang masuk kategori ini, kadang tidak, makanya ada yang khomsah, ada yang sitah Nanti kita akan tahu penjelasannya, karena di situ ada dua lugoh, ada dua lugoh atau lahjah atau dua lisan yang digunakan Kalau kita membahas tentang alamah asliyah, yurfa itu pasti bidomah, tunso berarti bilfathah, tujar berarti bilkasro Nah, karena ini tidak pakai alamah asliyah, kita masukkan ke alamah fariyah Salah satu bab yang menggunakan alamah fariyah adalah asma sitah Nah, disini Anda bilang salah satu, karena masih ada beberapa bab lain yang juga menggunakan alamah fariyah Contohnya Musana, Jamaq Mudakar Salim, Jamaq Bi Alif Wata, gitu-gitu Mazidata ini Nah, ikrobnya tadi, ingat ya Nah, jadi sebenarnya tidak semua asma syirtah, sitah alal mutlak, dia bakal kena alamah yang ini tadi, alamah fariyah yang ini Tapi dia punya syurut disini, hanya asma sitah yang memenuhi syurut ini yang dia diirapkan seperti ini Apa aja syaratnya? Ini syarat amah, berarti ke enam-enamnya harus memiliki syarat ini Abun, ahun, hamun, fu, du harus memiliki syarat ini, secara amah Kalian sudah tahu artinya kan, abun disini dia artinya bapak, ahun, saudara, laki-laki Hamun disini dia harusnya hamun itu alkorib minat zauj wa zaujah, maksudnya kerabatnya zauj atau zaujah gitu Tapi yutrak ala walidnya atau ayah mertua gitu biasanya Fu disini sama artinya dengan famun, yang ada mimnya, fam, itu mulut Du disini sohib atau pemilik gitu ya, du malin, yang punya uang gitu Hanu disini, dia sebenarnya kinaya firma yustak bahu dikruhu Atau kalau misalkan orang Jawa biasanya anu, anu gitu Anu itu kan dia punya makna luas dan sesuatu yang gak enak untuk disebut Nah itu kalau di bahasa Arab dia hanu, ya makanya hanu itu kinaya anshe in yustak bahu dikruhu Atau kita bilang anu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa lainnya anak kurang tahu ya Mungkin dari kalian ada yang tahu? Oke, apa aja surutnya disini Jadi kita punya isam itu ada pembahasan mufrot, musanah, dan jama' Nah, kata abun ahun hamun fudu bisa jadi alamah far'ayyah Turfau bilwaw, tunsobu bilalif, batujarubilya Ketika dia lagi mufrot, ketika musanah dan jama' Dia alamahnya bukan alamah yang ini, beda lagi pembahasannya Ya, jadi alamah yang turfau bilwaw dan tunsob bilalif batujarbi Ya, itu harus yang dia dalam keadaan mufrot Itu syarat yang pertama Apa yang kedua? Mukabar Roh mukabar itu yang gurur musogor Kita tahu isam tasgir itu yang ala wazni fu'ay lun Atau fu'ay ilun, eh fu'ay ilun dan fu'ay ilun gitu ya Kalau sulasi dia fu'ay ilun Rubai, fu'ay ilun Di atasnya rubai, fu'ay ilun Itu udah wazan yang paling panjang Fu'ay ilun Jadi dia itu harus mukabar Berarti dia bukan yang wazannya fu'ay ilun dan fu'ay ilun Seperti itu Dan yang ketiga adalah dia harus jadi mudof Jadi nanti dia punya mudof ilih Duh malin, du'ilmin, du'baytin gitu misalkan Duh kitabin, abu ka, abu kuma, abu muhammadin, akhu muhammadin, hamum ahmadin gitu misalkan Dan antakuna idofah Tuhalikur yak mutakalim Dan gak boleh idofahnya ke yak mutakalim Harus ke selain yak mutakalim Karena kalau ada yak mutakalim gimana bentuknya? Abi, hami, ahi Walaupun itu dia roh, fahak nasab jari tetap Abi, ahi, hami Karena Kalau dia idofah kayak mutakalim Dia selalu punya kasroh yang munasabah Tamam? Fahinkanat hadhil asma goy rumuf roda Bi'ankanat mutanna U'aribat i'rob mutanna Masuknya kebab Mutanna Bil'alif batur fa'u Berarti Dia alif dan juga yak Karena musanna berarti Abani Abai Abani Kayak Wa'ammal gula mufakana abawah O'abawah Abawahu Mu'minaini Karena abun itu Sebenarnya ada waknya Kayak yadun Sebenarnya Lamul fiilnya dia ada yaknya Yadayun Abun juga sebenarnya dia abaw Kama'akhraja abawaiikum Jadi dia Abawahu Abawaiikum Disini Iropnya irop musanna Kama'atam maha'ala abawaiika Minqobel Uspi surat di Yusuf Oke Kita baru masuk ke surat Nu hasil Kama'atam maha'ala abawaii